Belasan pengendara motor menerobos barikade penyekatan ganjil genap atau Gage di Simpang Gadok Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada minggu pagi. Sementara sejumlah mobil menggunakan plat nomor kendaraan lain agar lolos. Sementara itu di Lembang, Jawa Barat, kemacetan sempat terjadi pada minggu sore dan untuk mengurangi kemacetan saat lantas dari Polres Cimahi pun memberlakukan ganjil genap dan juga satu arah. Sejumlah pengendara motor menerobos barikade ganjil genap di Simpang Gadok Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada minggu pagi. Petugas kewalahan mengejar pemotor yang melaju ziksa di jalur pemisah. Selain pemotor, pengendara roda empat juga tak kalah bander. Beberapa terjaring razia karena ketahuan saling pinjam plat nomor dari kendaraan lain. Seperti yang dilakukan dua pengemudi remaja di kawasan Gunung Golis pada Sabtu sore. Setelah dicek dipastikan ternyata mereka dan mereka ngaku bahwasannya dia itu pinjam plat nomor. Setelah dicek ditanyakan mana plat nomor yang diminta dan adalah ini. Jadi yang ini dilepas, pasang di depan. Mereka dipasang di depan, dua-duanya pasang di depan. Selama dua hari uji coba ganjil genap di kawasan wisata puncak, petugas sudah memutar balik 2 ribu lebih kendaraan. Selain penyekatan ganjil genap, Satgas juga membubarkan kerumunan di kawasan Kebun Teh. Minggu sore, kendaraan roda empat mendominasi kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Arus lalu lintas terpantau mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari hari-hari biasanya. Untuk mengantisipasi kemacetan, diberlakukan sistem ganjil genap di pintu masuk kawasan Lembang. Selain itu, petugas juga menerapkan sistem satu arah agar antrian kendaraan bisa tergendali. Sedikitnya petugas tiga kali melakukan pemberlakuan satu arah dan mengalihkan puluhan kendaraan berpelat genap dari luar kota ke jalur alternatif. Tim Liputan CN Indonesia